Ini otangnya beda sih. Ini pentium 4 jaman dulu. Gimana cara mengurangi... Soalnya dia ngomongin Tuhan. Dia bilang nipahin kalau Tuhan izin ini. Mau ngapa? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Mau dia ini tebak nggak? Tolong sopan. Ganti. Jangan dia wawancara. Anda juga. Caranya dia ini. Ya buru banget. Saya nggak terima. Dia nggak sopan. Katanya mau ngomong berisi. Jaga dulu mulutnya biar berisi. Anda mau syuting-syuting lanjut aja. Silahkan ya. Thank you. Ini ditonton orang ini. Apalagi... Apalagi di... Terang! Enggak. Terus? Terang-terang di turing saya. Selamat datang video kabarnya. Kembali lagi Mas Goyang. Mas-mas Korea yang udah berapa bulannya ya. Akhirnya cair juga. Akhirnya saya datang juga. Hari ini... Kita kedatangan bintang tamu yang begitu saya nggak tunggu-tunggu. Soalnya... Ini salah satu teman saya juga. Tapi kadang-kadang saya bingungnya orang ini. Lagi sadar nggak? Lagi beres nggak? Ya silahkan. Inilah bintang tamu kita. Aldi... Buka dong kameranya lagi liat. Oh iya kenapa kenapa? Ini vokalis Coldplay. Oh vokalis Coldplay. Wah... Assalamualaikum. Shalom. Salam kebajikan. Salam sejahtera buat semuanya. Wah itu tadi beberapa... Lakum dilukum wali hadir. Oke apa itu? Untuk kemagamamu, untuk keagaman. Saling cinta, saling sayang. Makanya itu hanya agama aja. Jangan di... Istrimu, istriku, istrimu, istriku... Jangan begitu dong. Istriku, istrimu. Istrimu, istriku. Sama istri. Oh iya 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 iya. Masih yang menjawab presiden apa? Poligami. Masih bangga dengan status itu? Alhamdulillah. Giring Nijin. Saya tantang Anda Dia udah ngadih Giring ketua umum PSI Saya tantang Anda Depat politik Poligami sama saya Oke Jadi dimana-mana banyak tantangannya ya Karena dunia ini memang penuh dengan tantang Nah Ngomong-ngomong saya lihat ya Saya kaget Nama Anda diungkit-ungkit Dimana-mana di lakir rakyat Beberapa rakyat bilang Ini bakal jadi anggota DPR katanya ya Bener ya Itu hoax Oh itu hoax Hoax Bener ya Enggak Jadi Anda Enggak ingin menjadi menjabat Enggak Oh Kenapa nama Anda diungkit-ungkit Kenapa Ditanya ya Sama yang ngugit Oh Ini konten mau jadi apa sih Oke Jadi Anda sebenarnya gak ingin Enggak Saya ingin Tapi orang-orang yang ingin Anda menjadi seorang anggota DPR Iya biarinnya Terserah itu pahak mereka Misalkan Sebelum mulai kita Opa Kita berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Jauh ini Opa sih jadi anggota DPR Tadi tadi Anda bilang Enggak ingin menjadi anggota DPR Sekarang ingin Kan tadi Opa Sekarang Setelah dua Langsung ingin Insya Allah Oke Sekarang Anda pernah nikah berapa kali Alhamdulillah hat-trick Tiga kali Pertama DPR Kedua Ibu dokter Gigi Georgia Aisyah Ketiga sekarang Istriku Salsa Billy Oh masih sagan Alhamdulillah Oke Dan dia mau ngeblok IG saya Kenapa Kenapa mau ngeblok IG Anda Kenapa Bukan Apa jebol Sepatu kok Sepatu kok nyamanya udah habis gitu Makanya gak apa-apa Sepatu jebol Asal jangan kepercayaannya jebol Oke Tapi ya Kepercayaan jebol ya Oke 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 Kepercayaan jebol masih bisa diperbaiki Oke tadi bilang gak ingin Sekarang kan Mbak Barusan bilang Saya ingin menjadi Anggota DPR Sekarang gak ingin Gak ingin lagi Tadi gak ingin Tadi sempat ingin Sekarang gak ingin lagi Iya apa Saya doain ya Beneran Agar gak terjadi loh Amin Gak usah pilih Alhamdulillah Anda baca Alkuran aja Sampai pilih saya Oke Tapi anda bangga gak Nama anda di sebuah-sebuah Enggak Nah omong-omong Kalau disini itu Saya lihat sedikit perbedaan Politik Indonesia Sama politik Korea Apalagi politikus Indonesia Itu kan banyak dari artis Menuju ke sana Kalau orang Korea itu Jarang artis menjadi Politikus Menurut anda Kenapa kira-kira Indonesia lebih Banyak dari artis Menjadi ke politikus Look out the stars Look out the shine For you My love And everything you do Cause you are all yellow Itu jawabannya apa Anda lagi sadar kan Normal kan Lagi normal kan Alhamdulillah Oh lagi normal Oke Gak pertanyaannya Yang nonton normal kan gak Soalnya di Korea itu Jarang artis menjadi politikus Jarang Tapi ada kan Hampir gak pernah ada Iya berarti bukan jarang Gak ada Iya Pernah ada Tapi zaman dulu Iya berarti ada Iya Kalau Indonesia kan banyak tuh sekarang Iya berarti sama aja Kecuali gak pernah ada Ada kan Tapi presentasinya kan berbeda Iya tapi ada kan Ada tapi kan udah lama Iya sama aja berarti Enggak Indonesia kan banyak Makanya saya nanya Iya itu berarti Kalau ada ruang Gini Masalah banyak atau tidak Ya itu Ya udah Kalau Indonesia ternyata banyak Di Korea gak banyak Ya udah Biarin aja Gak menurut Anda Alasannya kira-kira kenapa? Gak tau Kan saya bukan mereka Saya bukan Rano Karno Saya bukan Hena Melinda Alasannya saya gak tau Mungkin BU kali Oh betul Wah Iya saya juga BU Buat beli popok anak saya Buat beli sempak istri saya Oke yang dalam Iya Karena saya baki istri saya bolong Ya kalau gak bolong Kaki gak bisa masuk Iya pasti bolong Semua punya Mau mahal Mau bolong Pasti ada bolongnya Betul Jadi saya baki istri Opa bolong gak? Bolong ya Bolong Siapa kita juga bolong Apalagi punya cowok Banyak bolongnya Tapi saya bolongnya di belakang Oh belakang Aduh Tuh 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 Karena salah cuci Itu diapain Itu Kalau menurut saya Kalau Indonesia itu Banyak dari artis Menuju ke politikus Indonesia Karena kan Mungkin mereka punya masa juga Terus mungkin Karena BU Karena semua BU Yes Jadi selain Aldi Siapa aja yang kemarin Menuju ke politikus Ada Apa Vero Oh iya Mas Eko Oh iya Iya Wow Nanti baru tau Udah tau sih Oh iya makanya Jangan sok kaget Iya gak apa-apa Jadi mereka juga BU semua ya Rata-rata berarti ya Kayanya sih Kayanya Sama seperti saya BU Semua orang BU Memang semua orang Betul Tapi yang amat juga BU Iya betul Makanya sampai sekarang Dia kerja keras Koko revi juga ke BU Oh iya kelihatan Mukanya mes Apa yang mendengar Maksudnya megang meja Ini lampu juga didagangin Pokoknya semua ada di ruang ini Didagangin Ini time pop didagangin Ini aswa juga didagangin Ini aswa juga didagangin Aku ya Ini aswa siapa ini Anda ya Oh iya Oke Gapapa biar-biar in Jadi aku tinggal bayar Tapi kalau dia bayar Kalau gak bayar Ugi kita Gakapa-apa Itung-itung Kita beramal Kan banyak karyawannya Yang kerja Tapi saya juga butuh BU Saya juga kalau ada yang mau Perutu mahususnya Terus bayar saya Makanya saya taruh Biar aku nanti langsung Naruh Amin amin Ini strategi Seperti Pak Jokowi Berstrategi Supaya IKN Banyak investor Masuk dari luar negeri Belum strategi Keren Pak Jokowi Cerita terus Udah segitu aja Habis bahan saya Habis Oke sekarang Sebutkan 5 Fishing Mishing Soal Ditar Akan menjadi Anggota TPH Marilah seluruh Rakyat Indonesia Arahkan Pandanganmu Kedepan Rahilah Mimpimu Demi Nusa Bangsa Ayo gabung Perindo Itu misi-misinya Tadi kan saya bilang 5 Ayolah Seluruh Rakyat Indonesia Yang Arahkan Pandanganmu Kedepan Ayolah seluruh Rakyat Indonesia Berarti ayolah Semuanya nih Ya Arahkan pandanganmu Kedepan Rahilah Mimpimu Demi Nusa Bangsa Ayo gabung Perindo Pas 5 Selanjutnya Tanya Pak Aritano Jadi udah 5 itu ya Iya Pak Pertanyaan kedua Bagaimana Caranya Alitair Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia Banyak sekali Rakyat-rakyat yang Kurang mampu Ya Gimana Cara kamu Untuk mengatasi Alitair Salah satu Saya juga Bbutuh uang banyak Bismillah Dimulai dengan Baca Al-Quran Ini Alhamdulillah Hari ketemu Anaknya Pak Jokowi Anak Presiden Republik Indonesia Kaesang Efes Baca Al-Quran Saya di calling Sama Koko Rovi Saya baru saya nyanyi Di Universitas Mercubuana Besok Jumat Insya Allah Saya Sabtu ke Jogja Minggunya Saya ke Samarinda Bismillah Saya mulai Dengan Baca Al-Quran Insya Allah Kalau Anda mau kaya Mulailah Dengan Baca Al-Quran Bismillah Berisi kan Nomoran saya Bagus sih Posidif banget Posidif banget Cuma kan cara Kalau kita cuma Baca Al-Quran doang Kan belum tentu bisa Baca dulu Misalkan contoh nih Ada orang yang udah baca You never know If you never try Udah baca Misalkan udah Baca terus Baca terus? Baga usah kerja? Baca Baca terus? Baca terus Nanti Allah akan gerakin Kemana kita kerja Semua media Termasuk juga ada Youtuber Bersenahnya Programnya apa Bang? Saya akan baca Al-Quran Di Senayan DPR Supaya Mbak Puan Maharani Melihat saya baca Al-Quran Bapak Mang Susatio Melihat saya baca Al-Quran Dan insya Allah Mereka akhirnya Mencontoh dan mengikuti Karena dimulai dengan Baca Al-Quran Di Gedung Senayan DPR RI Insya Allah Indonesia akan Cemerlang Oke Gimana caranya Alditahe Mengurangi Presentase Untuk sekarang percara yang penting gitu Banyak janda-janda Yang berkeliaran di sana Gimana Anda Untuk mengatasi hal itu Tapi menurut saya Saya gak susah Eh nikahin Nikahin jadi Anda yang nikahin semua Insya Allah Jadi semua janda-janda Indonesia Anda yang nikahin semua Insya Allah Kalau emang jodoh Gak kemana Istri Anda sekarang boleh? Ya gak boleh Terus kalau Anda cari-cari Nikah-nikah lagi Istri sekarang gimana? Kalau Tuhan membolehkan Saya gak mau sama Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting gak mau sama saya Tapi Tuhan mau Terjadi Opa Ngomongannya sih benar Tapi susah ya Gimana Ini otangnya beda sih Ini pentium 4 zaman dulu Gimana cara Mengurangi Soalnya dia omongi Tuhan Iya Dia bilang nih saya Kalau Tuhan izin ini Mau ngapa? Saya gak bisa mau ngapa-ngapa Tuh Tolong diedit ya Tidak mendidik Iya Gak apa-apa Tapi gak mendidik Kalau kucing Ya terserah Menurutnya gak mendidik Tinggal diedit aja Apa susahnya? Tidak diedit? Tidak Ganti Ganti Jangan dia yang wawancara Andai juga Silahkan Bawa kau Caranya dia ini Dia buru banget Saya gak terima Dia gak sopan Mulutnya Ya kan dia minta maaf Ya saya minta maaf Jangan minta maaf Saya cium tangan dia Katanya mau ngomong berisi Jaga dulu mulutnya Biar berisi Ya Oke Lanjut Mau ngomong apa? Saya tanya dengan anda Ini ya Kalau anda gak suka Masalah kata Ya udah ya Iya Oke sebentar Sekarang aku nanya Tapi intonasi anda Anda mau jawaban apa? Saya udah jawab Aku gak nanya itu Oh ya udah Next Saya nanya Anda ini punya masalah apa? Banyak masalah saya Enggak sama saya Enggak ada masalah Kalau kita kan teman Kenapa anda tiba-tiba maaf Wah gua Oh bercanda Bercanda tadi Kenal pranknya Brother Ini biar naik nih penontonnya Biar kokorapi seneng nih Ini Saya jujur gak suka Enggak Saya gak suka Anda mau syuting-syuting lanjut aja Silahkan ya Thank you Thank you Ya udah Saya juga cabut Saya mau muncul lagi Karena saya gak bawa peran Wah Si kok duduk Berik dulu Berik dulu Berik Gak gini Mendidik gak Ini ditonton orang ini Ya kan bisa di edit Makanya saya suruh edit Tapi gak boleh teriak-teriak ngomong Akan orang Baik dulu Baik dulu Iya Apalagi Apalagi Pegang Emang aku gini Enggak Terus Tapi saya teriak-teriak di kuping saya Saya gak terima Sudah 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 bukan sih Oh bukan iya harus enggak habisnya harusnya cari presenter iya iya nanti dicari transi ini bukan presenter nggak ada presenter ngomong oke pelajaran buat lu gimana 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 belum gimana gak pelajaran buat saya ngasih tahu pelajaran gimana gak tahu gue pelajaran sendiri udah gede ngapain lu ngajarin gua sibuk ya lain kali lo pelajarin ya ya enggak duduk aja lanjutin let's go masih ada pertanyaan yuk yuk gue diundang sini baik-baik ini aku enggak masalah enggak ada masalah pakai gua bingung tiba-tiba teriak apa gitu sementara obrolan lo pengen berbobot tapi mulut lu dari tadi gua nggak ngomong gue gue jawab pertanyaannya gue jawab bukan marah ya enggak sih ekspresi ekspresi ya cuman intinya aja aku ini nggak tapi masalah sama iya kita sama-sama internet iya kalau buru sekarang mungkin cantanya buru sama cantanku beda ya kalau aku cantanku ya seperti itu tapi jangan ini dunia publik lu nggak mendidik buat anak-anak memang nggak pernah keluar tapi gini loh iya bagus kok ngakur tapi disini kan juga ada ada orang jadi biar educated aja ya ini pelajaran buatku juga buat brother karena memang ya nggak tahu ya sekarang dunia entertain kok mudah banget gitu ngomong ya mungkin buat teman-teman yang lain juga di luar sana ya kita mulai dengan jaga mulut kita supaya nggak ngomong-ngomong yang tapi aku cuma bingung Anda tadi aku berusaha tanya yang baik-baik gua gua udah jawab baik-baik Hai bahkan insya Allah jawabanku lebih cerdas dari lu lu jawaban apa Hai gue ini serius mau jawabanku tadi PRRi ya gua mau merubah negara gua ya jawabanku udah lu jawabanku pertanyaannya gimana cara mengatasi janda ini kahin ya kalau jutaan orang gimana ya udah insya Allah kenapa enggak ya maksudnya itu tanda Pak bukan gua aja nikahin yang lain juga yang jomblo nikahin janda Hai tentu bilang nikahin bukan berarti gua nikahin bisa kokorovi bisa Raffi Ahmad yang nikahin Hai gitu ya udah ini acara depan acaranya gue sangat fun Pak lu tahu gua bahkan gue lebih fun dari korbu Zer serius kalau nggak fun nggak mungkin gue pakai baju gue coret-coret men Hai lebih fun gua apa dia ya udah ya orang nilainya sendiri ya ya aku ini sorry aku kurang kurang sorry-sorri banget aku yang ngetah gua juga masih belajar bro sukses terus ya sukses terus ya I love ya